Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama saya Randy Wijaya ya untuk teman-teman yang masih belum mensubscribe di channel saya ini terus disubscribe ya teman-teman agar channel ini semakin berkembang karena subscribe itu gratis ya teman-teman oke, ya untuk video kali ini ya teman-teman kita akan memperbaiki masalah atau memperbaiki rakyat nyamuk nih teman-teman merek Ludi dia berkendala ya teman-teman setrumannya atau setrumnya ini tidak kuat, biasanya berkendala di bagian kapasitor atau segala macam ini kita coba, ini hidup senternya teman-teman, ini juga hidup tapi kendalanya seperti akan seperti ini ya teman-teman ya ini setrumnya ini sangat kecil ya teman-teman tidak kuat ya ini ya teman-teman kelihatan ini kendalanya seperti apa ya teman-teman kendalanya ini seperti apa ini akan kita bongkar terlebih dahulu untuk memastikan kerusakan di bagian mana ya teman-teman ya simak terus di video ini ya teman-teman simak terus jangan sampai kelewatan ya teman-teman teman-teman agar kalian bisa memahami apa kerusakan di raket nyamuk seperti ini merek lubi atau merek lainnya ya kendalanya biasanya sama juga teman-teman jadi jangan sampai di skip ya teman-teman oke ini masih kita proses untuk pelepasan baut-bautnya iya iya teman-teman ini kendala dari raket nyamuk itu sangat simple kendalanya dan kerusakan kerusakan komponenannya itu sangat kecil iya jadi harus teman-teman perhatikan ini ya untuk cara memperbaiki raket nyamuk seperti ini yang setrumnya itu sangat lemah tidak sama yang seperti biasanya iya biasanya di bagian kapasitor keramek ini ya maksudnya kapasitor miller ya teman-teman biasanya di bagian kapasitor miller ini sudah tidak berfungsi dengan baik atau sudah kering ya jadi tidak bisa atau tidak menyetrumkan atau setrum yang sangat kuat oke ini ya teman-teman ya seperti ini ya ini 22J 2000 volt ini kisaran 22 nano paret ya teman-teman ya seperti ini ya coba kita ganti terlebih dahulu ya teman-teman dengan yang baru ini ya sama juga kodenya kita akan mengganti terlebih dahulu biasanya keseringan yang kerusakan di bagian kapasitor miller ini ya teman-teman atau kapasitor non-polar ya teman-teman oke seperti ini ini kita akan ganti ya teman-teman kita akan ganti apakah pergantian kapasitor miller ini berhasil ya teman-teman akan kita coba nantinya teman-teman oke mungkin kelihatan ya teman-teman seperti ini teman-teman oke silah kita pasang ini kita solder ya teman-teman agar saat penggunaan ya atau percobaan dulu ya itu bisa direspon dengan baik dengan komponen ini ya teman-teman oke sudah ini kita akan potong ya teman-teman soalnya kakinya ini terlalu panjang sudah terpotong ya coba kita sedikit merapikan ya coba kita sedikit merapikan ya teman-teman dan akan kita coba ya seperti ini ini sebagai tombol untuk strumnya iya disini ya teman-teman oke ini oke coba kita tutup ya teman-teman akan kita tutup iya ini kita kencangkan terlebih dahulu ya teman-teman untuk baut-baut atau script ini ya seperti ini teman-teman oke apakah kali ini kita mengganti komponen kapasitor berhasil atau tidak ya teman-teman coba kita akan mengetesnya terlebih dahulu ya teman-teman apakah kita gagal atau berhasil ya teman-teman iya jangan dilewatkan ya teman-teman oke ini senternya berguna atau hidup ya teman-teman ini kita akan coba teman-teman apakah berhasil ya aduh wah ternyata bukan masalah di bagian kapasitor milar ini teman-teman ya masih juga sama seperti yang awal teman-teman jadi apakah masalahnya teman-teman kita masih ada solusi yang kedua iya yang kedua kita bongkar ya teman-teman oke sudah kita bongkar teman-teman kita akan coba iya kita akan coba ini teman-teman iya masya Allah ini teman-teman setermanya ini sudah sangat kuat komponen apakah yang kita ganti ini teman-teman ada yang tahu teman-teman iya ini akan saya tunjukkan komponen apa yang telah kita ganti yang membuat raket yang ini setermanya sangat kuat atau kuat kembali tidak lemah seperti yang awal kita ganti iya ternyata di kapasitor ini teman-teman kapasitor keramik ini teman-teman salah satu dari kapasitor keramik ini yang rusak ini seperti ini ini yang rusaknya ini kapasitor 101 3 kapasitor 100 nanoparet 3000 pol ya teman-teman jadi kerusakannya seperti itu ya teman-teman ternyata di bagian kapasitor yang telah kita ganti tadi tidak rusak ya teman-teman jadi kita harus pasang kembali ternyata di bagian kapasitor keramik ini yang membuat seterman tidak kuat ya yang yang membuatkan dia lemah itu ya ternyata di bagian kapasitor keramik ini jadi kita harus ganti terlebih dahulu teman-teman kita pasang kembali ya agar saat penggunaan ini lebih lebih efisien lebih efektif teman-teman oke ternyata kita sudah mendapatkan masalahnya bukan masalah yang pertama ternyata masalah yang kedua teman-teman oke teman-teman ya saatnya kita untuk penul daeran saatnya kita merakit ulang rakyatnya mau ingin ya teman-teman ya ternyata itu masalahnya teman-teman ya teman-teman sendiri mungkin bisa untuk mengantinya ya ini harganya sangat murah ya teman-teman sekitaran ya 3 ribuan gitu ya teman-teman jadi ya tidak perlu kalian langsung ke tukang service segala macam teman-teman teman-teman ternyata ya propositor itu sangat mudah dan saat untuk pengejaan atau memperbaikinya juga sangat mudah teman-teman jadi setelah itu ya kita pasang kembali ya teman-teman pasang kembali ya dan insya Allah ya teman-teman raket nyamuk ini ya bisa digunakan kembali dengan baik untuk ya atau ya begitu lah teman-teman jadi ya kita raket ulang jadi ya untuk video kali ini pergantian kali ini sangat berhasil masya Allah teman-teman ya ini merek lubi lampunya hidup juga ini teman-teman ini untuk setrumnya dan kita coba kembali ya teman-teman iya ini masya Allah teman-teman udah kuat setrumannya ya masya Allah teman-teman oke sekian video dari saya teman-teman semoga bermanfaat masya Allah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh